Halo guys, perkenalkan nama aku Dela Indah, biasa dipanggil Dela dan Aku Aprilia Priscilia, biasa dipanggil April Jadi kita disini lagi ngeliat-ngeliat kegiatan ekstra kulikuler yang ada di SMA Negeri Duat dan Selor Contohnya, ya contohnya ada di belakang kita disini Ada kegiatan terang buka, disini mereka lagi melakukan games, keliatannya seru banget dan kita juga mau ikutkan Iya dong, tapi kita gak bisa, kita beda tugas nih Ini dia, oke bisa dilakukan Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, 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 jangan l Setiap game itu pasti ada maknanya. Untuk game yang pertama itu untuk menunjuk siapa pemimpin yang layak untuk dijadikan pemimpin. Terus game yang kedua untuk menguji kekompakan mereka dan ketepatan dalam menggunakan waktu semaksimal mungkin. Terus game yang ketiga bagaimana menggunakan taktik untuk menyelesaikan suatu masalah supaya masalah itu lebih cepat selesai. Wow, maknanya sangat dalam. Iya, dalam. Main tapi mainnya memiliki pelajaran di dalam. Kita lagi sama, silahkan memperkenalkan nama. Hai, perkenalkan nama saya Atika Srikus Maningrum. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ditunjuk dengan kakak Aprilia Priscila. Nah, kebetulan teman saya suka juga. Namun di dalam bidang ekstra kami berpecah atau berbeda. Saya Atika Srikus Maningrum di ekstra Pramuka dan kak Suling atau kak Aprilia di ekstra video kreatif. Ya, kak. Kita mau nanya di sini. Kan udah lama banget kita nggak bertatap muka secara langsung kan. Nah, ini juga kali kedua ya. Pertemuan Pramuka. Betul. Itu gimana sih pesannya atau kesannya pertama kali bisa lagi dijemur, panaskan? Nah, kalau ditanya kesan dan pesan pasti banyak. Namun yang saya ketahui saya cuma menyebutkan beberapa. Yang pertama, kesan dan pesan di Pramuka pastilah senang, ceria, dan melatih kedisiplinan. Dan kebanyakan orang-orang bilang atau teman-teman bilang, jangan ikut Pramuka, nanti kalau hitam. Dan salah satunya yang saya pegang adalah, you are always beautiful in your own way. Kecantikan adalah dengan caramu sendiri. Dan di kepramukaan bukan hanya cantik yang hilang, namun kulit menjadi hitam juga iya. Tapi yang didapat itu lebih dari itu. Wow, keren banget ya guys jawabannya dari kakak kita saat ini. Terima kasih banyak untuk Kak Tika. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu buat kita nih. Sekarang kita bisa dadah-dadah. Dadah guys. Jadi, kita sudah selesai nih ngeliput kegiatan Estrakulir Pramuka. Sekarang kita mau ngeliput PMR. Tapi itu dibawahi oleh teman kita, yaitu Gracia dan Jessica. Bye guys. Bye. Terima kasih telah menonton 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 Nah bagaimana nih perasaan kakak-kakak saat mengikuti kegiatan PMR selama ini? Ya tentunya ini pengalaman baru bagi saya karena Di SMA Negeri 2 Tanjung Selama ini baru hari ini pertemuan kedua setelah pemilihan PMR kemarin Jadi tadi baru perkenalan dan orientasi Wah berarti masih awal banget ya kakak untuk harapan kakak selanjutnya dalam kegiatan PMR ini apa? Oh oke untuk harapan saya tentunya semoga PMR di sekolah kita ini menjadi lebih aktif lagi ke depannya dan bisa lebih maju agar setiap ada kegiatan di sekolah lain atau pertemuan di PMI misalnya kita bisa ikut aktif juga Wah terima kasih banyak ya kakak atas waktu yang telah kakak berikan untuk kami Ya sama-sama terima kasih kembali Oke Oke jadi kita udah selesai untuk liputan hari ini Kebetulan ini juga yang perdana kita melakukan wawancara kepada beberapa ex-school yang ada di sekolah ini Nah untuk kesan saya pertama kali meliput seperti ini agak bingung ya Karena ini juga pertama kali saya untuk jadi reporter Nah selanjutnya Iya disini juga saya pertama kali dan saya awalnya tuh kayak gugup banget Bukan gugup juga sih kayak gimana ya bingung juga ini karena ini pertama kali banget gitu Terus yang sebuah saya? Oke jadi menurut saya kesan saya hari ini cukup menarik tapi menantang juga guys Kayak kita lagi gugup-gugupnya buat nanya kita siapin pertanyaannya juga Takut salah jadi mohon maaf ya kalau kita banyak kekurangannya Oke mungkin dari saya untuk hari ini tuh untuk pertama kalinya bertanya mau wawancarai orang itu gugup-gugup ada Nervous ada terus kehabisan kata-kata juga ada pertanyaan pun kadang-kadang melenceng dari yang seharusnya ditanya gitu Nah kalau rekan dari saya sendiri saya sangat senang sekali sih dapat teman-teman tadi yang di depan kamera Kayak mereka memang baru pertama kali sih mereka di depan kamera Tapi itu lebih mencoba saya sih sebenarnya mendapat partner yang baru pertama kali di depan kamera Dan harapannya sih pasti ke depannya mereka lebih baik lagi dan lebih bagus lagi saat di depan kamera Terima kasih Terima kasih Terima kasih